Dan aku punya tips untuk merebus daun singkong Jadi pertama kita kasih minyak dan garam di airnya Tidak boleh ditutup Rebus kira-kira sampai batangnya ini empuk aja Bisa dicubit itu sudah boleh diangkat Lihat sahabatku Buntilnya cakep-cakep Lihat Halo sahabatku apa kabar Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Hari ini aku mau masak buntil Tapi buntilnya agak sedikit berbeda Karena selain daun singkong dan daun pepaya Aku juga pakaikan daun mengkudu Ini sangat enak untuk buntil Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Di sini ada 1 ikat daun singkong Daun pepaya secukupnya Daun mengkudu secukupnya Kita juga pakaikan 1 butir kelapa parut Kelapa sedang 100 gram teri medan 100 gram teri jengki 75 gram bawang merah 5 siung bawang putih 20 buah cabai keriting merah 15 buah cabai rawit merah 3 batang serai 5 lembar daun salam 20 gram lengkuas 10 gram kunyit 5 gram jintan 3 buah cabai jawa 5 butir kemiri sangrai 20 gram terasi panggang 10 gram garam 15 gram kaldu rasa sapi 8 gram ketumbar bubuk Bawang goreng secukupnya 10 gram gula pasir 10 gram gula pasir Kita juga pakaikan santan kelapa sebanyak 2 liter dari 2 butir kelapa Pertama-tama kita akan petik daun singkong Daun singkong bagian terlalu mudah Tidak kita pakai ya sahabatku Kita pakai yang agak sedang Supaya buntilnya gak gampang hancur ketika dimasak Nah kita ambil yang sedang gini sahabatku Ini yang sudah terlalu tua Gak kita pakai akan kita buang Jadi kita gunakan yang sedang-sedang saja sahabatku Terlalu tua Jangan Terlalu mudah Jangan Yang sedang-sedang saja Gitu Daun mengkudu juga kita ambil yang sedang-sedang Yang terlalu mudah Jangan Karena mudah hancur Daun mengkudu ini cocok buat obat katanya sahabatku Jadi pucuknya ini gak usah dipakai ya sahabatku Daun papaya kita juga pakai yang sedang Jangan pakai yang terlalu pucuk ya Karena mudah hancur Dan sekarang kita akan mencuci daun-daun ini Sekarang kita mau merebus daun papaya Daun singkong Daun-daun mengkudu Kita tutup Dan kita tunggu airnya mendidih Aku menggunakan double handle wok dari Stain Cookware Yang sudah dilapisi dengan granit grey blonde dari Jerman Sebanyak 6 layer PFOA free Dan ini sangat awet sahabatku Bagi sahabatku yang ingin mendapatkan double handle wok dari Stain Cookware ini Bisa follow instagramnya At Stain Cookware Atau di marketplace kesayangan sahabatku Airnya sudah mendidih Kita masukkan sedikit garam Juga sedikit minyak goreng Kita masukkan daun singkong Daun mengkudu Dimasukkan aja bareng-bareng gak apa-apa sahabatku Dan juga daun papaya Ini akan kita rebus sampai empuk Sahabatku ini adalah daun papaya Daun singkong Dan daun mengkudu yang sudah direbus Tadi pada waktu saat merebus Tiba-tiba mati listrik Sehingga gak kerekam proses perbusannya Dan aku punya tips untuk merebus daun singkong Jadi pertama kita kasih minyak dan garam di airnya Tidak boleh ditutup Rebus kira-kira sampai batangnya ini empuk aja Bisa dicubit itu sudah boleh diangkat Dan sekarang kita akan melanjutkan memasak buntil Sekarang kita mau menghaluskan bumbu untuk memasak Kita mau tumbuk jinten sampai halus Berikutnya kita masukkan cabai jawa Ini opsional ya sahabatku Kalau gak punya gak apa-apa Berikutnya kita masukkan kunyit Kemiri Masukkan bawang putih Kemudian kita masukkan terasi Oh iya sahabatku Kenapa sebagian bumbu aku tumbuk Jadi seperti kunyit, jinten, cabai jawa Itu harus benar-benar halus Supaya aromanya lebih keluar Makanya aku menumbuk menggunakan ulkan batu seperti ini Ini namanya marpua dan ini namanya hot man Ini sudah halus banget dan sudah tercampur dengan baik Akan kita sisihkan Serai kita kepre aja Gak usah ditumbuk halus Lengkuas juga dikepre aja Cabai keriting kita masukkan ke chopper aja Juga bawang merah Kita kasih sedikit minyak Kita chop aja sahabatku Sudah halus Lihat sahabatku Lihat sahabatku Sekali tekan langsung halus Jadi kalau kita beli chopper Mitochiba CH200 ini Kita mendapatkan 2 mug Yang 2 liter Dan yang 750 ml Sekarang aku mau kepre jahe lagi Kok jahe sih lengkuas Jadi lengkuas ini akan kita pakai Untuk menumis ikan teri dan juga kelapa parut Jadi bumbunya ada 2 macam ya sahabatku Sekarang kita mau menggoreng ikan teri Ikan terinya sudah dicuci ya sahabatku Kita goreng dengan api sedang Sampai mateng Tapi jangan sampai garing ya Ikan terinya sudah mateng Akan kita angkat Jadi ini gak perlu sampai yang garing-garing banget Masih dengan minyak bekas goreng ikan teri Kita sisakan sedikit Kita mau tumis lengkuas Sampai harum Masukkan 2 lembar daun salam Masukkan bawang merah Kita tumis sampai harum Masukkan bawang putih Tumis lagi sampai harum Setelah harum Kita masukkan ikan teri Kita tumis sampai ikan terinya mateng Ikan terinya sudah harum Kita masukkan sedikit penyedap rasa Kemudian kita masukkan kelapa parut Kita aduk sampai rata Sudah rata Kita matikan kompor Dan kita akan membuat buntilnya Sekarang kita mau membungkus buntilnya Jadi daun pepaya Daun singkong Akan kita ambil Seperti ini Dikumpulin Biar sama rata Gitu ya Gini Daun pepaya bagian luar Kayak gini Kemudian kita pakaiin daun mengkudu di dalam Dan kita akan isi dengan parutan kelapa Yang sudah ditumis dengan ikan teri Campurkan ikan teri yang sudah digoreng Tuh Kemudian kita buntil Ini namanya dibuntilin sahabatku Bagian ujung daun kita sisipkan ke dalam Supaya nggak keluar-keluar gitu ya Kayak gini Lalu kita carikan lagi Daun pepaya yang agak lebar Terus kita buntilin lagi Jadi namanya buntil itu karena memang Bikinnya dibuntilin gini sahabatku Kemudian akan kita ikat dengan tali Katun seperti ini Jangan ikat pakai tali rafia ya Apalagi ikat dengan benang Apa? Dengan karet gelang gitu Jangan ya sahabatku Nanti beracun Dan tali kasur ini sudah aku sterilkan Tadi sudah direbus gitu ya Sudah diseduh dengan air panas Sehingga sudah bebas dari Segala hal-hal Seperti ini sahabatku Sekarang kita mau memasaknya lagi Sekarang kita mau tumis bumbu Yang sudah dihaluskan Kita masukkan lengkuas yang sudah dikepre Serai daun salam kita masukkan Terasi yang sudah ditumbuk halus Dengan bumbu yang lain Kita tumis sampai harum Bumbunya sudah harum Sekarang kita masukkan ketumbar bubuk Cabai rawit utuh Jadi kita tambahin cabai rawit utuh Buat yang doyan banget pedas Tinggal dipecahin cabai rawitnya Sekarang kita masukkan Santan encer Ini aromanya enak banget sahabatku Sekarang kita masukkan Buntil yang sudah kita buat Ini buntilnya gede-gede sahabatku Ini ada yang pakai daun mengkudu Ini cocok untuk ide usaha ya sahabatku Bisa jualan buntil di pasar subuh Sekarang kita mau kasih garam Kaldu rasa sapi Dan gula pasir Dan gula pasir Kita mau masukkan santan kental Biar sedap-maredep sahabatku Kita masak lagi sampai mendidih dan siap diangkat Ini bukan buntil biasa Ini bukan buntil biasa sahabatku Ini adalah buntil istimewa Kita mau icip-icip dulu kuahnya Apakah sudah cocok Rasanya tahit-tahit gurih Enak banget Ini sudah mendidih Dan buntilnya sudah matang Sahabatku Buntilnya sudah matang Aromanya harum banget Dan lihat aku masak satu wok gede Jadi bagi sahabatku yang suka masak banyak Double handle wok stand cookware ini pilihan yang tepat Sekarang kita mau mencobanya ya Wih Ini buntilnya gede banget sahabatku Pakain kuah Ini makan satu biji aja Sudah kenyang banget Dan aku suka cabai Kita pakein cabai Kita taburkan sedikit bawang goreng Dan sekarang mau kita makan Kita buka-buka lagi Jadi buntilannya Kenapa dinamakan buntil Karena masaknya tuh dibuntil-buntilin gini sahabatku Aku mau buka Buka pake garpu deh Tuh Jadi di dalamnya Ada kelapa Ada ikan teri gitu ya Ini namanya buntil Dan sekarang kita mau makan Aku mau ambil kelapa Sama ikan terinya Pakein daun pepaya Ini sudah ngiler akunya Makan Enak banget Jadi rasa pahit daun pepaya Sama daun mengkudu tuh Enggak terasa banget Jadi hanya sedikit pahitnya Ini rasanya tuh Enak banget Sahabatku harus mencobanya di rumah ya Wajib rekuk Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka kasih like Comment Share Subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Gak sabar pengen makan lagi Aku tuh paling seneng makan daun pepaya Kayak gini nih Tuh Pakein cabai utuh gini Enak banget Hmm Gak sabar pengen makan daun pepaya Mua Gak sabar pengen makan daun pepaya Gak sabar pengen makan daun pepaya Terima kasih.